Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan HRV Saber Earth dan kita berada Oke guys, jadi ini adalah salah satu konten yang gue buat khusus untuk kalian semua penonton-penonton tercinta kita dari Earth Auto Concept dan tentunya ini vlog gue sedikit present khusus untuk mewakili pihak dari HSR juga yang telah men-support project kita ini untuk si HRV Sabernya namun gue yakin di luar sana pasti banyak banget yang bertanya-tanya Bang, kok body kitnya aneh ya Bang ya? Bang, kok kayak belum terbiasa ngeliatnya? Tapi ada juga yang bilang, Bang gila keren banget nih Bang ini beda dari yang lain nih Oke, sekarang gue ambil jalan tengahnya gini masalah bentuk, desain itu gue bisa omong ke kalian semua gak ada bakunya guys Jadi buat kalian yang suka ya, syukur Alhamdulillah Buat kalian gak suka ya, yaudah Berarti bukan salah kalian, itu sesimpel-simpelnya gue bilang ke kalian Namun, di topik hari ini gue ingin mengulas lebih dan mengekspos lebih tentang HRV Saber ini Jadi buat kalian yang nonton, kalian pengguna HRV, kalian pengguna HSR rims Velg ya, velg andalan kita semua disini Ingat velg, ingat HSR, bro Aldi, om HSR, om bos Jadi ini gue bikinin khusus vlognya nih, biar kalian simak juga Dan ini adalah salah satu simulasi developing tentang HRV Saber Balik lagi, karena kenapa? Kita modifikasi itu tidak ada abisnya Dan tentunya itu pasti akan berkembang mulu guys Jadi ini gue bikinin khusus Dan langsung aja ke topiknya, gue ingetin Ini, HRV Saber yang sebelumnya kita pernah rilis bersama dengan Aldi Tampilan depannya seperti ini guys Jadi kalian bisa lihat, ini ada perpaduan warna hitam dengan over fender yang masih hitam Dan tentunya, gue kenapa rilis berani begini bentuknya? Karena gue rasa ini adalah salah satu bentuk yang gue bikin emang ambigu guys Jadi kalian gak bisa tebak, ini aliran racing atau aliran elegan Tapi disini, gue balik lagi mau menciptakan sesuatu produk yang bener-bener bisa tembus semua aliran Dan tentunya, ini adalah simulasi bahwa Memberitahu kalian bahwa HRV standarnya tuh kaki-kaki seperti ini guys Dengan menggunakan pelk ring 17 Jadi kalian bisa lihat aja tuh tampilannya seperti itu Jadi gak, yang body kit tuh kedodoran gondrong banget Dan tentunya di gambar ini, kalian bisa lihat juga dari sisi samping Ini bisa dipastikan langsung karena barna udah upsize, Aldi menggunakan upsize Jadi gak keliatan rongganya yang terlalu besar Dan tentunya gak ada gesrot, gak ada nyaru, gak ada mentok Jadi aman banget buat kalian yang bukan pencinta mobil-mobil ceper, mobil-mobil racing banget Kalian bisa dapetin tampilannya seperti ini Simulasi ya, jadi disini emang yang gue rilis kemarin sama Aldi Emang sengaja dibikin gayanya seperti ini Jadi kalian itu pasti nanya, bang kok agak aneh rilisnya, kenapa? Karena balik lagi, namanya modifikasi itu lebih ke arah selera guys Dan tentunya gue disitu bisa ngasih tau kalian bahwa HRV yang kita bikin itu Proporsinya tuh tidak lebay guys Alias gak gondrong Lebih condong ke originalnya gitu Jadi gak ada yang gondrong-gondrong bikin kalian itu susah bawa di jalan Kalau gak ketemu parkiran basement itu gimana Nah itu balik lagi ke soal fungsi guys Dan tentunya kalau di belakang Jujur, exhaust itu sebenernya gue ada tandem project Tapi di vlog ini, balik lagi, ini konten untuk kita bareng-bareng guys Jadi gue bikin alangkadarnya untuk memenuhi rongga kosong yang kita bikin di HRV-nya itu sendiri Dengan cara menggunakan triple exhaust muffler by Earth Jadi ini emang line up terbaru dari kita Ada yang bilang ini mirip Lexus RCF, LFA Ya emang style-nya emang seperti itu guys Karena desain zaman dulu dengan desain zaman sekarang Itu tentunya ada beberapa step yang Earth sendiri juga mendevelop gitu Wajar kak, wajar juga buat kalian juga mungkin yang nanya Bang kok aneh sih kenal potnya Wajar, karena mungkin belum banget banyak di pasaran Dan kita mau beda dari yang lain Sama halnya kayak dulu Contoh, kita pertama kali menciptakan produk-produk Earth disini Earth Saber Expander gitu Kalian tau sih merah gue sendiri Itu menggunakan kenal pot tengah Banyak banget pihak yang ibaratkan ngecap kita tuh aneh banget gitu Itu ngapain sih mobil expander SUV kenal potnya harus di tengah gitu Ya balik lagi ke prinsip gue mendesain dan anak-anak disini ngedesainnya itu Kita mau different gitu Kita mau bawa jaman ke jaman gitu Bukannya kita stuck kepada satu jaman yang kita berkecimpungnya selalu disitu titiknya gitu guys Jadi gak ada pengembangannya dan tentunya Untuk mengimbangi desain-desain juga dari luar Yang udah desainnya itu luar biasa Keren ya guys Jadi Gue titik pesen juga untuk kalian penonton dari Indonesia Jangan bikin kita disini down gitu ya guys ya Alias jangan bikin kita down Karena kenapa? Kita mendesain disini tuh udah research banget guys Dari wilayah A sampai Z Kita udah tau semua gitu Itu kita harus bentuknya seperti apa Untuk melawan market luar seperti apa Untuk mengimbangi desain luar seperti apa Dan tentunya ada teknisnya juga di masalah produksinya guys Jadi Belum tentu semua desain yang kalian bikin itu bisa terlihat bagus saat barang jadi Jadi itu adalah salah satu pelajaran guys Kalau kita melihat secara visual Mengedit modifikasi secara Ada photoshop Digital Gua berani jawabatin kalian mau sampai ke titik mana gitu guys Itu bikin bentuk-bentuk yang Ibaratkan hanya form Visualisasi Bukan unit real jadi guys Jadi itu harus kalian juga ngertiin Jadi gua disini juga ibaratkan Membikin vlog ini kali ini Topik ini tentang si HRV Untuk lebih mendevelopnya Jadi ke arah yang jauh lebih baik Dan ke arah seleranya Kalian semua racing atau elegan Langsung aja Ini kita lihat juga Di bagian belakang kita penambahan ducktail ya guys Jadi si body HRV itu gak kelihatan terlalu bulet Tapi kalau kita pasangin ducktail Proporsinya itu jauh lebih memanjang sedikit guys Jadi gitu Oke Buat kalian yang tetap pecinta pair standar Ini bisa tampilannya seperti ini guys Jadi kalian langsung lihat ya Daerah depan Samping Belakang Seperti ini Kurang lebih jarak defendernya Ban Satu kepalan guys Oke sekarang kita lihat Lanjutannya Kita langsung bahas dari soal elegan dulu guys Gua disini mau menyampaikan bahwa Ada lima pilihan Velg menurut Earth Yang sangat luar biasa Tertempel untuk HRV Saber Jadi ini adalah salah satu bentuk develop juga Untuk kedepannya guys Kalian jadi gak bingung-bingung cari pelak tuh Ke arah mana Tipe yang seperti apa Di toko apa Gua langsung ngomong Ini HSR guys Local pride kita Indonesian pride Yang ibaratkan gua juga udah komitmen dengan mereka Untuk menggali Indonesia jauh lebih besar lagi guys Jadi hargai local product kalian guys Kita hidup di Indonesia Kita harus satu sama lain saling mendukung guys Oke Kita lihat yang pertama Pelek yang kita pilih di elegan Yaitu RFG Rupat guys Jadi kalian bisa langsung cek via apapun Dia HSR juga bisa merilis via Tokopedia Jadi untuk yang cicilan kalian bisa guys Ini RFG Rupat Gua liat Ini keren banget Kenapa gua bisa ngomong keren Satu Gua demen pelek palang lima Ditambah lagi Ini pelek Tripis guys Jadi barrel dengan lipsnya kalian bisa lepas Fasenya juga ini keren banget Kayak sedikit ada Lubang-lubangnya yang membuat kesan pelek itu Agak sedikit floating guys Alias tipis Ini gua demen banget Dan tentunya ini gua Ngeliat Aksen-aksen seperti ini Zaman sekarang Contoh Banyak banget anak-anak modif stance Elegan Yang menggunakan palang lima guys Tapi untuk HRV yang masih bisa dikendarakan secara harian Maupun event Kita bikin simulasi depannya seperti ini guys Kalian bisa langsung lihat Menyambung lagi Masalah aneh dan tidak aneh soal bentuk kita Colorway itu penting Jadi gua sedikitnya mendevelop lagi Untuk wilayah grill Dengan permukaan bumper depan Yang warnanya gua bikin singleton guys Jadi di HRV Saber itu ada wilayah plat nomor Yang tadinya gua cat warna hitam Tapi sekarang gua rubah Gua sulap Jadi warna putih Dan tentunya grillnya yang tadi Yang ada aksen silver Gua rubah menjadi Warna hitam Full black Gloss Jadi colorway Ini kayaknya lebih clean banget Dan tentunya ini yang ibaratkan Gua bilang ke kalian Guys Colorway itu penting Untuk memodifikasi mobil kalian Contoh Kayak kemarin kita melakukan uji Coba ke warna hitam Di area plat nomor Itu berubahnya Kayak mobil tuh emang racing banget Elegannya gak dapet gitu Sampai akhirnya gua disini ngerubah Oke Kita colorway baru Yang aslinya kita mendesain sebelum ini Gua keluarin nih Ini adalah Desain kita Untuk fix Model HRV nya Jadi standarisasi Pengecetan kita Akan kita rubah Untuk menjadi seperti ini Yang diselongsong grill Diffuse terbawah Diffuse terbawah Kita warnakan silver guys Satin silver Untuk membuat kesannya itu Ada Elegance sporty nya gitu guys Ditambah lagi Yang tadi gua rubah Masalah Body Liner guys Over fender Yang tadinya Gua udah emang request Dari awal Gua mau single tone Kayaknya akan clean banget nih HRV nih Mau kealiran racing Kealiran elegan Buat gua Kalau mobil clean itu Semua aliran bisa masuk guys Ditambah lagi Dengan bentuk saber yang seperti ini Gua yakin banget Kalian yang nonton Kalian menggunakan HRV Bakal suka banget guys Gua berani garansi Dan gua berani jamin Desain kita bisa Melawan Desain-desain Luar Jadi itu guys Buncinya Oke Itu masalah colorway Di masalah body guys Ini wilayah kaki-kaki Karena ini mobil Stance elegan Gua Membuat yang tadinya HRV ada Rongga Dari Ujung ban Ketemu fender Satu kepalan Kurang lebih sekitar 8 cm Sampai 10 cm Guys Ini Gua Mengedit Rubah Total Seperti Jaman-jaman Sekarang guys Fitment Slam Nah Jadi kalian bisa langsung ya tuh Bibir pelek Yang gua tempelin Ke si fendernya tuh Jadi ini udah Ambles banget Hitungannya Dan emang Untuk pengguna Airsas Pasti mengejar Fitment Seperti ini guys Gua yakin Ini pelek simulasinya Gua menggunakan ring 18 Karena untuk demi kenyamanan Agar dapat Men-support ban yang kita Agak tebalkan Jadi gak terlalu tipis ya Gak terlalu tipis Narik enggak Tapi kita disini masih mikirin Soal kenyamanan Karena balik lagi HRV itu mobil keluarga SUV Small SUV Yang ibaratkan Gak mungkin lah Kita bikin yang ekstrim-ekstrim Kayak gimana Tapi balik lagi Kemungkinannya Ada juga Buat kalian pasar-pasar Yang demen emang membuat mobil itu yang ekstrim banget gitu guys Jadi ini tampilan depannya guys Warnanya juga Colorway-nya sleek banget Keren banget Dan Rapi banget guys Kalau menggunakan pelet ini Jadi gua ingetin lagi Ini adalah RFG Rupat Dan tentunya Kalau wilayah samping Kalian langsung bisa lihat Betapa cantiknya HRV ini Ketika sudah Diceperin guys Jadi balik lagi Mobil itu Kalau diceperin pasti ganteng Auto ganteng lah guys Bahasanya gitu Jadi udah Ya keren banget sih Menurut gua Ini sampingnya Proporsinya dapet Bodyline-nya Rapi Single color-nya juga mendukung Menjadi rapi Dan hasilnya seperti ini guys Dari samping Lanjut lagi Dari belakang Kita bisa langsung lihat Ketika udah diceperin Dibikin satu warna Body list-nya Gila Rapi banget Gendut banget Tapi bukan yang bantat Jadi ini proporsi banget Menurut gua Dan tentunya Aksen-aksen pendukungnya juga Jadi masuk banget nih guys Jadi Gambar gua udah tampilin semua Kalian langsung bisa lihat Dan gua salut sama HSR Bisa menciptakan Pelek dengan bentuk begini Gua demen banget guys Gua suka banget Gua Pilihan kedua nih ya Gua langsung buka lagi RFG Waru guys Ini Pelek kedua Yang gua demen banget nih Di HSR nih Gokil banget Bentuknya Gila Gila keren banget Para fix Ini gua demen banget Bos HSR Tolong Please endorse gua Untuk menciptakan Salah satu mobil kita Di sini Dengan menggunakan Velg RFG Waru guys Gila ini keren banget nih Mudah-mudahan Aldi denger Bos Hendra denger Gua demen banget Nih Ini gua demen banget velgnya Gokil banget nih Ini buat stance-stance gitu Keren banget sih Stance elegan VIP Bisa pake velg ini guys Gila Konstruksinya tuh Dia tuh kayak akar-akar gitu Yang membuat satu motif yang Gua bisa bilang Ini abstract banget Tapi modern banget guys Ini keren banget Parah Ditambah lagi dengan finishingnya Gokil banget Ini Indonesia bikin begini Bisa loh sekarang Terus kalian kenapa Masih pake brand luar Ini HSR yang bikin nih Bener-bener local pride nih Ini gua bangga banget nih Ada produk seperti ini HSR Gila keren banget Parah Keren banget Oke langsung kita Lihat lagi Ditampilan mobilnya Untuk ke wilayah Bagian depannya guys Tuh Depannya kalian lihat Gila keren banget nih mobil Ini aksennya tuh Bener-bener Pelgnya Motif-motif Kayak kipas Tapi bolong-bolong gitu Aduh keren banget sih Ini keren banget Kayak kesana tuh floating gitu loh Pelgnya gila keren banget Parah Ini gua demen sih Gua demen banget nih pelg nih Parah Kalian udah liat kan tuh Jadi betapa pentingnya Pemotongan Kayak kaki Alias spare Pemilihan velg Pemilihan warna guys Itu penting banget sih Di Modifikasi mobil ya Bukan seberapa mahal Biaya lu memodif Enggak Itu nomor Terakhir lah Buat gua Tapi kalian kalo bisa Ngekakalinnya dengan hal-hal Seperti ini Detil-detilnya seperti ini Kalian langsung liat deh Ampuh banget guys Gokil Ini dari depan Kalian bisa Lihat juga dari samping Perpaduannya Wah Gila sih Sama HRV Yang ibarat kan Body kit saber Yang sedikit agresif ya Desainnya ini dengan RFG waru ini Keren banget nih Gila gua demen banget Samping Nah ini sekarang yang belakang guys Gila Gokil Gokil Ini kayak Pelek juga terkesannya Kayak center lock Gitu ya guys ya Wah gokil sih Ini gua demen banget Jadi buat tim Elgan Kalian lebih suka mana Dua pelak yang kita pilih RFG waru RFG rupat Kalian boleh komen Di bawah Share Dan tentunya Kalian yang nonton vlog ini Boleh juga mention HSR guys Sama Earth Auto Concept Di story Kasih tau bahwa Kalian Pecinta otomotif Indonesia Sudah Ikut berpartisipasi Nonton Dan memberi Masukan-masukan yang terbaik Ke kita berdua Gitu guys Jadi kasih tau Ke dunia ya Kita bareng-bareng bangkitin Indonesia guys Oke Sekarang waktunya Kalian-kalian Pengguna Moving Racing Pecinta Racing Ya Kita pilih 3 guys Karena kita dikasih Kesempatan cuma Mereview 5 5 style velg 2 elegant stance 3 racing Ini gue langsung kasih tau Yang pertama yang kita pilih Yaitu HSR Hiroshima Guys Wah ini namanya Jepang abis nih Bentuknya juga Kita lihat nih Oke Jadi bentuknya seperti ini guys Palang-palang Jari-jari Velg jari-jari Bisa dibilang Paling ampuh Untuk Buat kalian Pencinta racing Yang pengen terlihat Mobilnya juga sleeper ya Alias Menutupin spek BBK kalian Menutupi Apa sih Isi jeruan mobil kalian Terlihat Seperti mobil biasa aja gitu Tapi Ini partnya balap Gitu kan Dan tentunya Bentuknya agresif banget guys Ini jari-jari Keren banget Apalagi Pemilihan warnanya Kalian kasih nih Misalkan mobil kalian putih Dikasih pelgnya warna bronze gitu Cebret Wah itu udah pasti Striking eyes banget nih Jadi kalian langsung bisa lihat nih Simulasi dari depannya HRV kita Balik lagi Masalah kayak kaki guys Ketika bermain elegan Kita mainkan fender to lips Alias bibir velg Ketemu dengan fender Tapi Berhubung dengan racing Yang paling proper menurut gue adalah Dinding ban atas Ketemu fender Jadi bukan di lipsnya guys Itu racing banget Jadi Kalau kita dilihat tadi Kalau Yang versi elegan Kita bisa pastikan bahwa Itu adalah konstruksinya Air suspension guys Atau static Yang kalian aliran Kesrok-kesrokin mobil gitu Itu boleh lah Itu pilihan kalian Static Tapi Di racing Kalian bisa lihat Satu jari dari ban Dua jari dari ban Atau rata ban Itu yang udah paling proper menurut gue Ditambah lagi dengan tarikan ban Itu bukan yang narik guys Alias Apa nih Membalut si velgnya itu sendiri Mitty fitment guys Itu udah gua banget guys Itu gua demen banget Jadi kalian langsung bisa lihat nih Betapa pentingnya juga Pengaturan kayak kaki Set up Ke mobil kalian Tuh tampilannya seperti itu Buat kalian warga racing Wajib simak nih Ini velgnya nih Keren banget sih Hiroshima nih Keren banget jari-jari Dan tentunya Kalau kalian mau lihat juga Masalah bentuk Desain body HRV Saber Cocok gak Di aliran racingnya Cocok gak di aliran elegannya Kita bikin semua masuk Itu persepsi gua Tapi balik lagi selera kalian Tapi kalau kita lihat disini Gak terlalu kedodoran Kalian mau bermain racing Kalian bisa lihat tuh Ujung si mobilnya itu Gak terlalu rendah Jadi kalian gak usah khawatir Gasruk di jalan Nyakut di Portal ya Polisi tidur gitu Kalau masuk ke komplek rumah Jadi kita emang disini udah Do a lot of research nih Untuk HRV ya Dan ini tampilan belakangnya Nah jadi Gemuk banget Ngisi banget Padet banget Dan setelannya Setelan bisa diajak kemana-mana nih Ini gue demen Untuk si Hiroshima ini Ini keren banget sih Bronze lagi Wuh mancap Pelg kedua Kita pilih yaitu Tokyo Tendo Masih di seputar Penyebutan Jepun Oke Kita lihat disini Pelg favorit Anak JDM Pasti Palang 6 Guys Gila Ini keren juga Oke Bentuk Gue bisa pastikan Ini paling keren Paling keren menurut gue Kenapa Ini bukan seperti Pelg palang 6 Yang kalian bisa Dapatkan di pasaran Ini keren banget Ada sudut di ujung Sobekannya itu Yang memberitahu Bahwa Pelg ini palang 6 Ke arah Modern guys Udah ada Garis Pemotongnya gitu tuh Jadi kayak Semi floating ya Kesannya Forge gitu kan Gila ini keren Gue paling doyan nih Pelg begini nih Palang 6 Warnanya juga disini Kalo gue liat simulasinya Gunmetal ya Kalo gak diamond Diamond cut gitu Forge Cake banget Pelg 6 Kita langsung Masukkan ke Air V nya Gokil Gila ini keren banget guys Gila Soft banget sih Ini soft boy banget nih Aliran soft boy nih Soft boy soft boy Tau tau Apa yang Apa Pawang buaya ya guys Aduh Salah Canda buaya Aduh Ini keren banget guys Emang paling ampuh sih Mainan Street racing gitu kan Ban masih tebel Kelihatan ngisi mobilnya Jarak satu jari Jadi gak terlalu ambles Mobil Kelihatannya Sehat banget nih Fitmentnya nih Gue demen banget Dan dari sampingnya Seperti ini guys Kalian liat Gila gokil banget nih Ketemu banget nih Aksennya Jadi ngisi banget Kaki-kakinya Ground clearance Ground clearance juga aman Gue rasa Kalau ngeliat disini Masih ada sekitar Dua kepalan Untuk polisi tidur Gila ini gokil sih Gue gak nyangka juga Desain body kit HRV Saber ini Bisa masuk ke dua Arah Gue Agak sedikit kaget sih Ini memang cakep banget Nah ini dari belakangnya guys Gokis Keren banget Ini kayak Kayak terkesan tuh Emang bukan mobil-mobil Gimana ini Jepun banget sih Kesannya ya JDM banget gitu Kesannya nih Keren banget nih Kayak anginya Oke Lanjut lagi Kepilihan pelek Terakhir gue Dan tim R Tikala Tikala Galau Melanda Canda HSR Jangan pecat gue Canda bos Jadi ini pelek jari-jari lagi guys Yang kita lihat Desainnya yang Modern banget Kipas Model bentuknya nih Jari-jarinya Padet Ada potongan di tengahnya Desain-desain modern guys Tapi ini gue coba Masukin lagi nih Ke HRV nya Ini tampilan depannya guys Ini Tikala nih Gila Ternyata ya Emang Kadang-kadang yang kita bikin Bayangin Di otak kita Ini pelek Agak gimana nih Tapi ketika Sudah dimasukin ke mobil ya guys Ber Boom Langsung Gila Ini Keren nih Ini keren banget nih Tikala Ini dari depan guys Kalian bisa lihat Perpaduan warna Velgnya juga Yang Sedikit apa nih Rose-rose gitu ya Rose bronze Sekali ini Bahasanya Rootbeer Kalian pasti sering banget tuh Denger tuh Cet warna rootbeer tuh Rootbeer Ini kalo gue bayangin langsung Awe tuh Buat kalian gak tau Awe apa Masa kecil kalian Kurang panjang kayak gue Alias Gue disini udah tua Sebut umur lagi Canda umur Ini dari depan guys Nah ini dari Sampingnya kalian lihat Padat abis Padat abis Oke Jadi ini pelg kalian lihat Concave ya Si batang velgnya tuh Concave banget Fasenya Aksennya tajem Racing Ini cakep sih Untuk kalian yang Mau sedikit Nunjukin bahwa Kalian kekinian Pencinta pelg Concave Kalian mau pamer BBK Kalian pake pelg ini Ajib Mantap Dan tentunya Balik lagi Ketarikan garis gue di HRV Cucok abis Kata gue Mantap Ini dari Belakangnya guys Gue langsung tampilin Oke begitu Jadi Masih terlihat Seperti Mobil-mobil GDM Ya Rapi Sleek Keren banget Oke Jadi Gue udah diingetin lagi Sama tim media Gue udah kebaca terlalu panjang Nih udah lebih Gue kasih tau ke kalian bahwa Hari ini gue telah Mempresent 5 Pilihan velg HSR Yang gue tetapkan Disini Untuk mendorong Faktor modifikasi HRV Saber Ke arah Elegan dan Racing Buat kalian yang udah nonton Kurang jelas Pilih lagi Kalian boleh Ulang lagi nontonnya Dan tentunya Di topik ini Gue memberitahu Bahwa Seberapa pentingnya Colorway Kombinasi warna cet Di bodi mobil kalian Velg kalian Itu penting banget Kedua Kayak-kaki guys Seberapa ceper Yang kalian harus gunakan Di mobil kalian Untuk mendukung Fungsi harian kalian Atau Aliran modifikasi kalian Jadi kalian harus Mengetahui dua ini Dan ketiga guys Yang menurut gue Ini betapa pentingnya Kolaborasi Dan ilmu Untuk Menjadikan Mobil kalian Jadi disini Kalian juga bisa tau Gitu Dengan adanya HSR disini Juga kalian Itu gak perlu Yang ibaratkan Impor velg sendiri Capek-capek Pilih model Kita bisa Brainstorming bareng Alias Cicet bareng Kayak vlog yang sekarang Ini gue ciptakan Memberi gambaran Kalian ini Propernya Itu HRV Saber Seperti apa Dan tentunya Pembeliannya pun Sangat mudah Kalian boleh Contact At Earth Saber Atau gak At Earth Underscore Geret Instore Untuk pembelian HRV Saber Jadi kalian bisa Membeli Dan bertanya-tanya Kita cukup Menyebutkan Untuk mengorder Mau yang Fast leave Atau Free Fast leave Itu ada semua Dan tentunya Kalian juga bisa Membeli produk Seperti ini Si HRV ini Melalui Aldirais juga Karena kita lagi Membuat program 10 pembeli pertama Yang gak nego Gue kasih Free Ducktail guys 10 pembeli Pertama Dengan harga yang Cukup bisa dibilang Relatif Terjangkau guys Untuk HRV Seperti ini ya Bentuknya ya Dan tentunya Kalau kalian mau lihat Tampilan HRV-HRV Kita pas rilis sebelumnya Kalian bisa nonton Vlog Gua Di Earth Kalian scroll ke bawah Ada HRV Saber Release Kalian boleh nonton dulu Tampilan sebelumnya Seperti itu Dan kita develop Untuk Konten sekarang Seperti ini Jadi kalian Tim mana Boleh komen di bawah Tim Racing Tim Elegan Kalian suka Pelah Yang seperti apa Jadi Masukan dari kalian Good comment dari kalian Itu bisa menambah Survey kita Terhadap produk Kedepan Yang kita akan Bisa bentuk guys Tepatnya Survey Untuk HSR Maupun Earth Auto Concept Sendiri guys Jadi tolong Gua minta bantuannya Buat kalian Partisipasinya Tapi sebelumnya Kalian udah mendukung Earth Auto Concept Gua ucapin Thank you banget guys Ini bulan lebaran Semangat berpuasa Gua dukung dari jauh Gua akan selalu Menciptakan topik-topik Yang sangat Patut kalian Tonton Seru-seruan Biar kalian Betah Guys Dan menambah Daya semangat kalian Dalam Menunaikan Ibadah puasa Guys So semangat terus Oke Gua ingetin juga guys Ini ada merchandise Baru Dari Earth Kalian bisa cek koleksinya Kita ada 14 Baju baru guys Dari Earth.industry Kita udah ngeluarin 14 desain baru Dan tentunya Harganya pun Start from Rp150.000 Ke Rp200.000 Kalian bisa langsung Dapatkan Kaos-kaos Dari kita ini Check it out And Cepet-cepetan Jangan sampai kehabisan Karena ini limited edition guys Dan tentunya Kita gak ada produksi Kedua dan ketiga Gak ada Jadi Sold out Fast Jadi kita Next desainnya Akan keluar lagi Gitu guys Oke Mungkin topik gua Tentang ARV Saber Segini dulu Kita punya 7 instagram Ada disini linknya Dan tentunya Jangan lupa Good comment Sharing Kalian mau story Via instagram Kita Chit chat Via IG Youtube Tiktok Linknya ada Semua disini Jadi kalian bisa Contact kita Dengan sangat mudah Oke Mungkin topik ARV gua Hari ini Segini dulu Thank you for watching guys And be the best On earth guys See ya Anytime And on earth Yeah Yeah Hello Yeah 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 Terima kasih telah menonton!